Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di youtube channel BMS Tech nah kali ini kita akan melakukan penggarapan motor FU 155 standart porting ya disini kita bahas dulu apa aja yang sudah kita ubah pada motor ini nah disini untuk pistonnya kita menggunakan piston ukuran 63,5 63,5 untuk rasionya yang standartnya itu sudah kita ganti dengan rasio metik disini guys rasio metik yang sudah untuk ukurannya sudah kita risetkan ya untuk ukuran-ukurannya dari 1 sampai 6 nah kemudian untuk noken asnya disana untuk noken asnya kita masih menggunakan noken as dari standart ya standart karena untuk motornya ini regulasi standart tapi untuk titik pengapiannya atau titik gesernya itu nanti kita sesuaikan ya supaya lebih oke nah kemudian untuk pada bagian head ini pada bagian head ini sudah kita lakukan pemortingan ya ini tinggal kita lakukan proses pemasangan nah kemudian pada bagian magnet disini sudah kita lakukan pembebutan ya supaya lebih ringan ini kita hanya ngambil 500 gram nah kemudian untuk karbu kita menggunakan karbu ukuran 35 nanti kita akan tuning untuk karbunya supaya enak digunakan di motornya ya biasanya kalau karbunya masih standart belum diapak-apakan cuma setingkir aja di depan jet itu bawahnya berbet nah kebetulan untuk rasionya metiknya disini tanpa menggunakan starter ya ini starter off jadi kita sudah bikinkan disini bos-bosan untuk tempat starternya ya jadi untuk FVU ini tidak menggunakan starter jadi untuk pengapiannya ini pengapian total loss nah ini kita akan melakukan tahap perakitan dulu ya untuk motor FVU nya 155 standart porting oh ya lupa pada bagian perkoplingan disini kita kampasnya sudah menggunakan kampas racing dengan pair clip eh pair coupling menggunakan pair dari merek Kawahara ya nah posisinya seperti ini disini tidak kita pakai stroke-stroke up masih standart karena regulasinya ini regulasi standart ya ini kita akan proses dulu pemasangan pada motornya nah kemudian pada posisi piston ini kita topkan dulu ya nah posisi piston ini sudah benar-benar top ya disini posisi piston pada drag clear nya ini kita rasa di 0,2 ini ya ini sangat mepet sekali nah selanjutnya kita tahap proses pemasangan pada rangkaian motor FVU ini ya simak terus videonya jangan di skip-skip bantu like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya kali ini kita sudah melakukan data dial pada motor Satria FVU 155 standart portingnya untuk hasil data nokennya seperti ini yang kita pakai ini untuk nokennya standart ya belum tidak kita bubur tidak kita pakai cuma kita menggeser yang namanya gear centricnya nah yang ketemu ini Xopen 20 derajat Xclose 5 derajat in close-nya di 35 derajat in open-nya 5 derajat jadi ini kita angka kembar ya pada Xclose sama in open-nya kemudian untuk overlap ketemu di 1,2 dan overlap yang in 1,25 nah ini saatnya kita melakukan pemasangan pada motor ini ya dan juga ini untuk rasionya sudah kita pakai rasionmatic ya dengan angka 14,32 16,26 19,25 21,23 22,21 24,21 nah untuk data volume buretnya kita ketemu di TMA itu 10,8 untuk volume ulir busi 0,5 volume mesin 155 nah setelah kita hitung kompresitasnya ini ketemu di 16,1 ya 16,5 banding 1 nanti untuk bahan bakar dari motor ini ini akan menggunakan bahan bakar dari afgas murni nah simak terus videonya kita akan lanjut pada proses perakitan untuk motor set review 155 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati